Intro Halo semua Selamat datang kembali di kelas Pak Mati Sudah siapkan untuk menikmati video kali ini? Semoga kita semua bisa berkumpul dengan baik dan dalam keadaan yang baik Materi hari ini masih berkaitan dengan materi yang sebelumnya Nah, masih ingatkan dengan materi yang sebelumnya Pada materi kita sebelumnya, kita sudah bagai tentang turunan Turunan adalah pengukuran terkata bagaimana fungsi berubah Seiring perubahan nilai yang dipasukkan Atau secara umum, turunan menunjukkan bagaimana suatu kesalahan Merubah akibat dari perubahan kesalahan lainnya Proses tanah menunjukkan kebunan tersebut disebut dengan diferensiasi Dalam perhatikan, turunan juga dapat diakukan menggunungkan satu terhadap pangkarnya Nah, rumusnya adalah Fx sama dengan x pangkak n Nah, maka turunannya adalah Fx sama dengan n x pangkak n ini satu Nah, misalkan kita punya Fx sama dengan x Maka turunannya atau F aksen x Dibatikan dengan F aksen x juga kan F aksen x sama dengan satu Kemudian Fx sama dengan 4 x Maka turunannya atau Fx sama dengan 4 Nah, contoh yang lain Misalkan Fx sama dengan 2 x pangkak n Maka turunannya adalah 4 x Atau F aksen x sama dengan 4 x Nah, contoh yang lain Misalkan Fx sama dengan 3 x kuadrat Ditama 5 x tanah buka Maka turunannya akan menjadi 6 x plus 5 Nah, apakah sedaya sekarang? Misalkan jika yang diketahui adalah turunannya Apakah bisa mencari fungsi umumnya atau fungsi sebelum ditulungkan? Dan jika bisa, apa sebutannya? Apakah ditanyakan? Mari kita cari tahu bersama Jawabannya adalah fungsi saja bisa Fungsi sebelum ditulungkan bisa ditanyakan Dan bukan disebut dengan tandaan Melainkan disebut dengan integral 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 dapat dibedakan menjadi dua Yaitu integral tak sesu Atau kebalikan dari turunan Atau disebut dengan hancur turunan Dan yang kedua disebut dengan integral tertentu Yaitu menentukan kuas daerah di bawah rumah Integral tak tentu Integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan Atau anti turunan Atau inverse dari turunan Jika Fx adalah fungsi umum Dan Fx adalah turunan Maka jika Fx ini diintegralkan Akan menghasilkan Fx atau fungsi umumnya kembali Simbol dari integral Mirip seperti huruf S Namun lebih panjang Atau ada juga yang menyebut seperti leher angsa Pengintegralan fungsi Fx terhadap x Dinotasikan seperti ditampilkan Dengan Lambang integral atau notasi integral Fx adalah fungsi integral Atau fungsi yang akan diintegralkan Fx merupakan fungsi integral umum yang bersifat Fx sama dengan Fx Dan C adalah konstanta Jika Fx sama dengan x pangkat n Maka secara umum Rumus dari integral adalah Integral Fx di x sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c Contohnya Misalkan Fx sama dengan x kuadrat Jadi n nya adalah 2 Maka integralnya Integral x kuadrat dx sama dengan 1 per ganti n nya dengan 2 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 plus 1 plus c Ditapatkan 1 per 3 x pangkat 3 plus c Nah contohnya Misalkan fungsi umumnya Fx sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 Ini kita cari dulu Turunenya Kemudian turunenya kita integralkan Apakah benar? Integral merupakan kebalikan dari turunenya Turunenya adalah Fx sama dengan 2 x pangkat 2 Di sini Di sini F aksen x memiliki sifat F aksen x sama dengan Fx Sekarang dicari integral dari 2 x kuadrat Didapatkan Integral 2 x kuadrat dx sama dengan 2 kali 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 plus 1 plus c Didapatkan 2 per 3 x pangkat 3 plus c Di sini kita lihat lagi Fungsi umumnya yaitu 2 per 3 x pangkat 3 Jika diturunkan hasilnya adalah 2 x kuadrat Kemudian 2 x kuadrat ini jika diintegralkan Maka akan menghasilkan fungsi umumnya kembali Atau fungsi 2 per 3 x pangkat 3 Integral tertentu Integral tertentu digunakan untuk menentukan luas daerah di bawah kurpa Dengan A adalah batas bawah dan B adalah batas atas Lx adalah grafik atau fungsi atau kurpa Yang akan dihitung besarnya daerah di bawah fungsi tersebut dengan batas A dan B Dengan cara membuat partisi Sebagai kecil partisi yang dibuat atau sebagai device Maka akan mendekati daerah yang sebenarnya Nah oleh para ahli diperhitungkan sedemikian rupa Menggunakan pendekatan limit Sehingga diperoleh rumus seperti ditampilkan Dengan A itu adalah batas bawah B adalah batas atas Fx adalah fungsi integran atau fungsi yang akan diintegralkan F besar x adalah antiturunan atau integral dari Fx Fb adalah hasil dari substitusi batas atas ke dalam Fx Atau ke dalam hasil dari integral Kemudian Fx adalah hasil dari substitusi batas bawah ke dalam fungsi Fx Atau ke dalam fungsi integralnya Nah perbedaan antara integral tak tentu dan tertentu adalah pada batasnya Pada integral tak tentu tidak ada batas Pada integral tertentu ada batas atas dan batas bawah Integral tertentu berupa fungsi dan integral tertentu berupa nilai atau luas Contohnya Tentukan integral 5x dx dengan batas Batas bawah 1 batas bawah 2 Yaitu Cari dulu integral dari 5x Didapatkan Didapatkan 5 per 2x pangkat 2 Dengan batas 1 dan 2 Kemudian Substitusi Batas atasnya 2 ke dalam hasil dari integral Atau ke dalam 5 per 2x kuadrat Ganti x nya dengan 2 Jadinya 5 per 2 Kali 2 pangkat 2 Dikurang Sekarang batas bawahnya Yang disubstitusi ke dalam hasil integral Atau ke dalam 5 per 2x kuadrat Ganti x nya dengan 1 Jadinya 5 per 2 kali 1 pangkat 2 Nah Didapatkan hasil 15 per 2 Jadi Hasil Daerah Di bawah kurpa 5x dengan batas 1 dan 2 adalah 15 per 2 Nah Sekian video kali ini Semoga Setelah menyaksikan video ini Kita bisa memahami tentang Nilai integral tertentu Dan integral tertentu Dari fungsi aljaman Sampai jumpa di lain kesempatan Om Santy 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 Om